Anggota Ditasemen khusus 88 membongkar banker di dalam rumah terduga terorisme Taufik Bulaga alias Upik Lawanga. Banker sedalam 2 meter ini digenangi air untuk kamuflase jika Taufik ingin menguji senjata api rakitannya. Warga mengenal Taufik sebagai Syafruddin yang hidup dari beternak bebek. Rumah milik terduga terorisme Taufik Bulaga alias Upik Lawanga berada jauh dari rumah penduduk lainnya. Berada di ujung kampung Sri Bawono, Kabupaten Lampung Tengah, kediaman pelaku akhirnya terungkap. Densus 88 bersama Polda Lampung mendatangi kampung berjarak 100 km dari kota bandar Lampung ini. Rumah Taufik jauh dari tetangga dan dikelilingi persawahan. Taufik dikenal sebagai Syafruddin dan tinggal bersama istrinya Kotijah, serta 5 orang anaknya. Sehari-hari, Syafruddin memelihara bebek dan ayam di belakang rumahnya. Taufik memiliki bunker atau ruang bawah tanah berukuran 2 x 3 meter dengan kedalaman lebih dari 2 meter. Bunker yang berada di ruang dapur kemudian ditutup lemari. Polisi yang memasuki bunker menemukan genangan air cukup dalam. Diduga genangan air ini untuk meredam suara saat Taufik mencoba senjata api rakitan buatannya. Setiap aktivitas-aktivitas yang dilakukan di dalam bunker tersebut ya sudah kita temukan beberapa waktu yang lalu. Antara lain adalah senjata rakitan ya, senjata panjang rakitan yang sebanyak diantara yang sudah siap itu sudah dibuat karena memang sudah ada pemesannya. Bunker di rumah Upik Lawangai yang ditangkap atas kasus terorisme di Lampung sudah beroperasi sebelum tahun 2016. Bunker sempat ditutup di tahun 2016 dan kembali digunakan pada tahun ini. Bunker itu kita bangun maksudnya untuk pembuatan senjata juga itu kemarin. Sebelum Pak Karto ketangkap itu dia sudah nyuruh bikin senjata, ngasah ilmu itu yang bagus, senjata yang bagus. Nanti disuplai alat yang bagus-bagus juga. Taufik Bulaga merupakan tangan kanan Dr. Asahari yang bertugas sebagai perakit bom. Ia juga menjadi dalang pengeboman di Tentena dan Poso. Taufik Bulaga ditangkap Densus 88 di Desa Seribawono, Kabupaten Lampung Tengah pada 23 November lalu. Sugianto Andi Surahman, Lampung